Selamat datang di channel Rakaprabu, semoga hari-hari Anda semua penuh dengan kebahagiaan, amin. Di beberapa belahan dunia, Islam memang menjadi agama minoritas. Namun, sejumlah film bernuansa islami tetap mampu meraih sukses dalam menghiasi layar lebar Indonesia hingga dunia seperti Hollywood dan Bollywood. Melalui film tak jarang pula, film-film tersebut menampilkan tokoh-tokoh beragama muslim yang fenomenal. Berbagai tema pun diangkat menjadi film bernuansa islam yang sangat menarik dan mengajarkan banyak hal baik, tidak seperti yang selama ini dicitrakan. Film yang pertama adalah, tak hanya dari Hollywood, Bollywood pun mengangkat kisah islam lewat film My Name Is Han yang diperankan oleh Sahru Khan dan Kajol. Film ini mengulik kehidupan antara dunia barat dan islam. Selain itu juga memotret bagaimana pandangan dunia terhadap islam. My Name Is Han merupakan film Bollywood termahal pada tahun 2010. Namun film ini juga menjadi film pendapatan tertinggi di luar negeri. Nilai moral akan kesabaran dan ketekunan dapat menjadi teladan. Film yang ke-kedua, datang dari negeri sendiri yakni, Surga Yang Tak Dirindukan. Film yang telah dirilis pada tahun 2015 lalu mengisahkan tentang sebuah rumah tangga ideal antara Pras dan Aryani. Bersama anak perempuannya yang bernama Nadia, keluarga ini menjadi keluarga yang bahagia. Ditambah lagi Pras adalah laki-laki yang baik hati dan juga setia. Sedangkan Aryani adalah sosok istri yang baik serta mencintai keluarganya. Mereka hidup damai dan tentram hingga suatu saat Pras menyelamatkan seorang perempuan. Film yang ketiga, American East. American East merupakan film Hollywood yang bernuansa Islam. Menceritakan sebuah keluarga Muslim yang berencana membuka usaha kuliner khas timur tengah di Los Angeles, Amerika. Film ini menyoroti bagaimana tekanan yang dihadapi oleh orang Arab di Amerika melalui sudut pandang tiga karakter. Dirilis pada tahun 2008, American East disutradari oleh Hesam Isawi dan dibintangi oleh Syed Badreya, Tony Solowuk, Sarah Sahi, dan aktor terkenal lainnya. Film yang keempat, The Message. The Message merupakan film yang rilis pada tanggal 9 Maret tahun 1977. Meskipun dirilis pada empat dekade yang lalu, namun The Message masih dianggap menjadi salah satu film berlatar Islam terbaik. Film Garapan Maustafa Akkad ini menceritakan sosok Nabi Muhammad dari sudut pandang orang-orang terdekatnya. Dalam film ini penggambaran Nabi tidak dimunculkan, akan tetapi dimunculkan dalam bentuk cahaya dan musik pengiring. Film ini juga menampilkan perang badar dan perang uhur. Film ini dibintangi oleh Anthony Quinn, Irene Papas, Johnny Seca, dan Garik Hagon. Titik, film yang terakhir adalah film islami berjudul, Hijab, yang telah dirilis tahun 2015 yang lalu. Film yang satu ini diperankan oleh beberapa artis ternama Indonesia seperti Karissa Putri, Natasha Rizky, Zazkia Atyameka, dan Tika Bravani yang tentu saja menjadi daya tarik tersendiri bagi para penikmat film Indonesia, khususnya film dengan genre religi. Film ini sendiri mengisahkan tentang empat orang sahabat yang membangun sebuah bisnis di dunia fashion hingga bisnis mereka melejit. Namun, di saat bisnis mereka meroket, tiba-tiba ada suatu hal yang membuat mereka terpecah. Itulah lima rentetan film bernuansa islami, dari dalam dan luar negeri, bagi yang suka video ini tekan tombol subscribe like dan share, semoga terhibur wassalam.